Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih guys Kali ini kita mau ngasih tips nih guys Bagaimana caranya memelihara ikan predator bagi pemula Disimak ya Jangan di skip guys Tonton terus sampai habis videonya 7 tips cara memelihara ikan predator Jadi pertama yang perlu lu siapin Dan yang penting nih buat kedepannya adalah tanknya dulu Jadi tank untuk ikan predator itu Paling gak kalau misalnya hitungan kasarnya 1 meter lah guys Paling gak itu 1 meter atau 80 Kalau misalnya predatornya itu gak yang gak gede-gede Bakalan gede-gede banget Tapi paling gak 1 meter Atau hitungannya itu 3 kali ukurannya dia dewasa Misalnya ikan predator lu itu apa tuh Pikok bas atau apa yang kemono Kan di SS dewasanya sekitar 40 sentian Nah itu paling gak kali 3 nya Jadi 1 meter 20 Itu paling gak untuk ukuran panjang akwarium lu Nah kalau ukuran lebarnya itu 1,5 kali ukurannya dia dewasanya Misalnya tadi Ukurannya 40 Berarti 1,5 kali lebarnya itu 60 Ini recommendednya ya Nah jadi jangan lu punya tank 30, 40 Lu melihara ikan predator, ikan pibas, ikan narwana disitu Nah itu kasian ikannya nanti guys Walaupun lu belinya pertama kecil Nanti kan dia bakal Kelamaan kan bakal gede Nah jadi yang perlu dipikirkan pertama adalah Tanknya dulu guys Itu yang pertama Yang kedua Itu kita siapin filtrasinya Filter Jadi filternya kita pakai apa Biasanya di ikan-ikan predator itu ya Filter yang paling sering dipakai Top filter Sun filter Atau Apa ya Kanister dan box filter Biasanya yang paling sering dipakai Nah itu lu siapin dulu Yang penting medianya Medianya itu mateng dulu Mature Baru enak lu pelihara ikannya Yang paling terpenting disini untuk medianya adalah Media biologisnya ya Biological filter Seperti rumah bakteri-bakteriannya dia Kayak contohnya itu ada Pumis, batu apung Biobal, bioring, karang jahe Dan apapun itu yang berpori Itu semuanya masuk di Biological filter Biomedia Nah Jadi Biomedia itu harus benar-benar dipikirin Baru sisanya itu mekanis Mekanis itu busa-busaan Filter loss Bisa pakai Pake biofoam Dan pakai Dacron Atau Komplitnya bawah itu pakai Jet matte Terus Tengahnya biofoam Atasnya Baru Kasih dacron yang busa-busa putih Itu yang banyak tuh guys Nah Kalau untuk pakai jet matte Jet matte itu biarin aja Bawah bagian bawah itu Nggak usah dicuci-cuci guys Biarin aja dia sampai Bampeng matang Biarin aja dia Nggak usah dicuci-cuci Yang lu bilas Paling yang perlu ganti Dacron Nah biofoamnya lu bilas Lu bilas Lu bilas pakai Air aquarium yang disitu Lu taruh ember Nah lu cuci disitu Dacronnya Abis itu lu taruh lagi Untuk jet matte nya Nggak usah biarin aja disitu Taruh untuk selamanya disitu guys Filtrasi ini sangat penting nih guys Karena Filtrasi yang baik Akan menciptakan air yang baik Nah kebalikannya Jika filtrasi buruk Maka akan menciptakan air yang buruk Yang akan mengganggu Kesehatan ikan lu Jadi disini kita intinya adalah Melihara Merawat air Nanti Air yang akan memelihara ikan Merawat ikan-ikannya Wah kalau mau ngomongin filter Mama Bisa panjang nih Kita ambil singkatnya aja ya Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Bisa komen di bawah ya Kira-kira bagaimana Untuk hitungan pompanya juga Untuk poin yang ketiga nih guys Kapasitas mesin filter Jadi kapasitas mesin filter itu Diukur dulu Berapa literan Volume liter air di tank lu Cara mengukurnya itu Panjang Kali lebar Kali tinggi Bagi seribu Dan nanti akan ketemu Literan airnya Misalnya contoh Tank semeter Kali lebar 50 Tinggi air 40 Itu Ketemu di 200 liter guys 200 liter itu Pompa idealnya itu Jadi 7 kalinya Minimal itu 200 x 7 Berarti 1400 liter per jam Minimal Maksimal Kali 10 nya 200 x 10 2000 liter per jam Nah biasanya pompa-pompa yang Ukuran segini itu Pompa-pompa seri P1600 1800 Atau P2000 Untuk idealnya Jadi Kalau terlalu Pelan pun Gak bagus Karena Dia akan lama Jernihnya akan lambat Dan susah Juntuk jernih juga Karena lama Perputaran sirkulasinya Kalau kebesaran pun Dia terlalu Dress Jadi sehingga Media bakterinya Untuk ngurai kotoran itu Kurang maksimal juga Karena air yang lewat Terlalu cepat Jadi Rekomendasinya guys 7-10 kali Volume liter air Untuk lo nyari pompa Idealnya Nah untuk Poin selanjutnya Untuk lo Kalau misalnya Baru mau mulai Cari ikan predator Yang sesuai budget dulu Atau yang low price Dulu lah Maksimal medium price Jangan yang terlalu Mahal-mahal dulu Atau ikan yang Ekstrim-ekstrim dulu Karena Kita disini biasanya Belajar dari pengalaman Gimana cara melihara ikan dulu Merawat ikan dulu Tapi kalau lo udah biasa Melihara ikan Ikan udah Udah hobi Udah hobi lama Lo bisa udah Melihara ikan ini Melihara ikan itu Nah Selalu penting lo udah tau Caranya gimana Sistem filtrasi Sistem perawatannya Maintenance nya Nah itu lo udah tau Bisa pilih ikan yang Sesuai budget lo Jangan maksain juga ya Yang penting sesuai kapasitas aja Jangan melampaui batas Sesungguhnya Allah gak suka Orang-orang yang melampaui batas Nah Nah untuk poin selanjutnya Itu pahami Karakteristik ikan Yang akan dipelihara guys Bisa lo tanya-tanya Sharing Ikan ini tuh gimana sih Ikan ini gimana Nah menurut gue itu Nge-content ikan predator itu Sebenernya gimana ya Mudah-mudah-mudah Sulit Banyak mudahnya sedikit sulit ya sih Sebenernya intinya Kita tau ikan-ikan predator itu Jenis-jenisnya Dan karakternya Dan yang penting Masukinnya itu Gak beda jauh ukurannya Atau Saiznya Gak beda-beda jauh amat Saiznya Masih Masih seimbang lah Masih sepantaran ya kan Kalau misalnya lo Gabungin gede sama kecil Udah pasti abis lah Kalah yang kecil Nah untuk tipsnya juga Ini semakin banyak Predator di dalam satu tank lo Itu semakin ngurangi daerah Teritorinya dia Untuk ngebully Atau untuk Usil Nah Justru kalau sedikit ikannya Dia justru sering kejar kejaran Nah kalau udah Agak padat Bisa mengurangi dia Kejar-kejaran Karena dia udah puyang Untuk ngeliatin yang ini Yang itu Yang itu Yang itu Nah ya kan Akhirnya dia Ya berenang-berenang aja Gak usil Kecuali ikan-ikan yang Galak-galak agresif banget ya Kalau menurut gue ini Yang beberapa ikan yang agresif Galak banget itu Salah satunya adalah Toman Terus Kalau digabungin Walaupun sepantaran Ini bisa ngebantai Ini guys Hati-hati sama Toman guys Toman Terus Mangrove Jack ya Atau Kakak Bakau Sama RTC Nah ini Tiga ekor ini nih Kalau mau komtenk ini Harus perlu-perlu Diperhatikan dengan Baik dan benar nih guys Dari perawatan Karakter ikan itu sendiri Sama pemberian pakan Wah lapar dikit Bisa disikat Yang seukuran juga guys Bahkan yang lebih gede Bisa digas Ini hati-hati Kalau untuk ngebabungin Toman Kakak Bakau Atau Mangrove Jack Sama tadi RTC Retail Catfish Nah untuk poin selanjutnya Karantina setelah beli Sebenarnya setelah beli ini Ini opsional ya Mau di karantina Mau enggak Yang penting ketika beli itu Lo melihat ikan Itu ikannya Yang lo beli itu Dalam keadaan Kondisi sehat Dan bagus ya Dan stabil ya Nggak ada indikasi-indikasi Kayak sakit Atau apa gitu Yang penting ikan oke Sebenarnya Bisa langsung digabungin Di tank utama Tapi kalau lo mau karantina Ada tank karantina Emang lo udah nyiapin tank karantina Itu bisa juga Itu lebih baik juga Pas di karantina ini Bisa mungkin ditambahin Airator yang agak besar Dikencengin airatornya Kalau ada air tua Air yang udah agak lama guys Air yang depan itu lebih bagus Terus lo kasih garam aja Garam itu untuk ukurannya Kalau gue sih Pakai per liter itu Satu gram Misalnya lo 50 liter 50 liter berarti 50 gram 100 liter 100 gram Gitu kalau untuk Kalau untuk di ikan predator ini Ini nih Kalau yang sering gue pake ya Gue pake garam itu Satu liter Satu gram Nah biarin di karantina itu Pakai air yang dari tanknya Air yang dari bawaan Pas lo beli Di dalam kantong plastik itu Lo masukin Terus tambahin setengah lagi Di porsi yang sama Jadi 50%-50% itu air Dari main tank utama Yang mau lo masukin ikannya Ke tank sana Lo gabungin Kasih garam aja Cukup kok Sebenernya kasih garam aja Garam itu udah Apa ya Udah efektif kok Untuk karantina ikan Atau Untuk nyembuhin Ikan yang luka Yang bagian-bagian luar Lecet tuh udah efektif banget Karena garam itu Banyak banget ya Fungsinya ya Dia Selain untuk bikin mineral Di tubuh ikan Dia juga bisa Ngasih cairan dan lendir Di tubuh ikan Untuk antibody-nya Karena ikan yang stress Biasanya dia akan Ngelepasin lendirnya Dan ketika dia gak berlendir Atau lendirnya kurang Itu parasit-parasit Atau bakteri Gampang hingga mudah Di tubuhnya si ikan itu Sehingga ketika lo kasih garam Nah produksi lendir Dalam si badan ikan itu Akan memproduksi lendir yang Berlebih Itu bisa dibilang Karena kondisinya kan Lagi-lagi-lagi stress Atau karantina Lendirnya gak stabil Nah jadi bisa lo tambahin garam Ketika udah stabil Ikan udah aktif Bagus Sirip-sirip tuh normal Gak ada yang finroot Atau body root Gak ada yang grepes Atau gak ada Kayak indikasi-indikasi apa Gak apa-apa Langsung masukin aja di tank Nah untuk yang selanjutnya ini Adalah mungkin Kalau misalnya lo bingung Atau apa Untuk nih Mau sharing atau curhat kemana Lo bisa ikut ke komunitas Forum grup-grup Yang banyak kok di facebook itu Ada grup-grup Ikan predator Wah banyak Kenapa kok di grup-grup Ikan predator Buka aja di searching Grup facebook Ikan predator Wah lo udah langsung muncul Grup-grupnya tuh Dan lo bisa sharing-sharing Tanya jawab disitu Kalau misalnya ada Kenapa-kenapa Atau keluhan Atau Lo mau curhat Curhat apalah gitu ya kan Lo bisa curhat disitu Jadi lo bisa tanya juga Ke master suhu-suhu Yang wah banyak Yang keren-keren Yang hebat-hebat disana guys Nah untuk yang Poin selanjutnya nih guys Menguras air secara rutin Nah Seperti yang di awal gue bilangin Nanti kita pelihara ikan predator Ini pelihara air guys Harus lebih terkontrol Untuk menjaga kualitas air Karena kan dia Ikannya besar-besar ya Kotorannya pun juga besar-besar kan Nah itu dia udah pasti Kalau filtrasinya Kurang mumpun nih Air itu gampang berubah Kualitasnya jadi Untuk menjaga stabilitas air Sering-sering dikuras airnya Untuk menjaga Kualitas air itu Nggak usah sampai semua ya Kadang kalau ikan yang nggak biasa Malah bisa bikin stres Tapi Semua pun Kalau udah emang ikan terbiasa 90% Nah 90% itu Nggak apa-apa sih ya Cuman umumnya tuh Nguras itu 30% Nah 30% Sampai 50% Kecuali darurat banget Tank keruh banget Atau apa itu Bisa dikuras 90% Dengan catatan nih Ketika lu isi tank lu lagi itu Lu harus punya aerator Atau blower yang gede Kalau lu nggak punya itu Jangan lu lakuin 90% Pergantian air Karena ikan lu bisa jengkang Ntar guys Cukup 30% aja Atau maksimal 50% Lu isi air lagi Nanti kembali isinya lagi Dengan isi pelan-pelan Jangan terlalu kencang Buka kerannya Karena ikan Kalau di air yang baru semua Kalau dia nggak terbiasa Dia bisa PH shock Atau PH swing Jadi perubahan PH yang drastis Atau parameter air Yang berubah secara drastis Di waktu yang cepat Di waktu yang singkat Nah itu bisa Ikan kalau nggak kuat Bisa stress ya guys Nah itu yang perlu lu perhatikan Pokoknya ganti air itu Kalau bisa sih Serutin mungkin ya Tiap hari lebih bagus Dua hari Atau maksimal itu Kalau untuk predator itu Seminggu sekali lah Paling nggak kalau lu sibuk Kayak kan weekend Mungkin lu bisa puras Lu ganti airnya Nah itu pun Lu Kalau misalnya seminggu sekali Lu harus punya bener-bener Punya filter yang cukup bagus Untuk tank lu Jadi semua biomedianya Filtrasinya Itu volume air Di tempat apa Di tank filternya itu Udah mumpuni semua guys Dari Dari Biological filternya Sampai mekanis filter Kalau untuk Kayak filter kimiawi Itu nggak disarankan ya Karena kan disini Kita main ikan predator Itu banyak Kadang Bukan kadang sih Emang harusnya itu Main pakai garam gitu Untuk ikan predator Jadi ketika Lu pakai Filter media Kimiawi itu kan Kayak karbon aktif Sama batu zeolit Nah itu dia Lu kasih garam Partikel kimiawi Yang udah diikat Sama si karbon aktif Sama zeolit tadi Ketika kena garam Nah itu bakalan dilepas Sama dia dimuntah Dimuntahin Sudah dia ikat nih Racun-racun atau apa kan ya Yang udah diserap Sama tadi si karbon aktif Lu taruh garam Kena garam Wah dimuntahin lagi Alhasil Banyak kejadian Kayak boom amoniak Atau boom Bahan-bahan kimia Atau bahan Apa yang udah Mungkin diserap sama dia Racun-racun Yang udah diserap sama dia Ketika kena garam Nah itu dilepasin lagi sama dia Ini nggak rekomendasi sih ya Kalau untuk kimiawi Nah itu perlu dipakai Dan setelah itu Langsung diambil lagi Untuk dia media sih Kalau menurutku Cukup filter biologis Saja sama mekanis Itu aja udah cukup kok Biologisnya itu Lu taruh sekitar 70% Jadi media bakteri Kalau bisa banyak ini Kayak Ya yang tadi gue udah gue sebutin di awal Biologikal filternya itu Kalau bisa 70% Nah 30%nya itu tadi Filter mekanis Mekanis itu kayak busa-busaan Kayak dakron Bioform Jepmed Itu masuknya di mekanis Nah jadi lebih banyak Biologikal filternya Yang penting kualitas air lo Tetap terjaga Ikan-ikan lo lo tau karakternya Nggak langsung asal Masukin ikan Terus lo bisa pantau Setelah ikan itu masuk Jadi kalau misalnya Di komteng ikan-ikan predator ini Bongkar pasang itu Termasuk hal-hal yang wajar Bongkar pasang ikan komteng itu Karena misalnya Mau masukin ikan ini Di tank temen lo cocok Di tank lo nggak cocok Nah lo angkat lagi Harus punya tank satu lagi guys Kalau nggak ada Bingung udah lo taruh mana tuh Ya lo lih-bahan ke gue aja Gak apa-apa Kok ada kontaknya di warung akorim Nih bang nih Gue ada ikan nih galak nih Nah itu bisa Makasih kalau kayak gitu tuh guys Biasa bongkar pasang itu wajar lah Cuman dengan cara lo sharing-sharing dulu Tapi karakter namanya karakter ikan Makhluk hidup kan beda-beda Ada ikan itu galak Tiba-tiba masuk situ galak Ya gitu dah guys Yang penting intinya Seukuran, sepantaran Dan hindari ikan-ikan yang teritorinya tuh Keras banget Walaupun di beberapa hobis Ada aja ya Bidi bisa gegabungin Kayak toman digabung Aman-aman aja Terus Mangrove digabungin Aman-aman aja Asal lo udah tau karakter ikan lo Dan lo bisa mantau gitu Nah jadi Sekian dulu ya guys Di video kali ini Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain Bisa langsung Komen aja di bawah Atau datang langsung ke toko kita Juga boleh kok Sambil liat-liat Kali aja ada yang mau di share Boleh guys Eh iya yang belum subscribe Jangan lupa subscribe guys Kali aja ini kan Bermanfaat buat lo Dan bisa lo share juga Biar bisa bermanfaat bagi orang lain Mungkin ada temen lo yang mau Melihara Baru mulai ikan-ikan predator Nah mungkin kita bisa sharing disini Bisa tonton videonya dulu Kalau ada yang mau ditanyain Oke Sekian dulu ya guys ya Di video kali ini Sukses kalian semua ya Untuk yang melihara-melihara ikan predatornya Semoga semuanya ikannya pada sehat Dan jangan lupa guys Ganti air See you next time guys Assalamualaikum Assalamualaikum